Intro Mengenai zakat, jika ada orang yang tidak berhak menerima zakat dari seseorang, apa yang harus dilakukan? Awalnya sudah rutin memberi, tetapi tahun ini mendapat rezeki yang tidak terduga, sehingga sepertinya tidak berhak menerima zakat. Jika menolak, ditakutkan akan menyinggung yang pemberi. Jadi apa yang harus dilakukan terhadap pemberian tersebut? Apakah diperbolehkan untuk menyampaikan kembali uang pemberian tersebut ke mustahik zakat? Atau badan amil zakat, lalu diatasnamakan sang pemberi? Terima kasih Buya, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa tidak berhak menerima zakat. Karena kadang nauti bila urusan zakat ini, orang yang dia mampu pun kadang. Masih ingin mendapatkan kebahagiaan zakat. Zakat adalah haknya fakir dan miskin. Sehingga ketua RW pun berakualahan, gara-gara ada pembagian zakat. Ada orang gaya hidupnya sombong dia. Dalam banyak hal dia menampakkan kekayaan. Tapi giliran pembagian zakat tidak didata pun marah dia. Kan aneh dia. Kan ada orang dia ngerti. Dia berhak menerima zakat tapi dianggap ini sebuah riski. Oh tidak. Bagi yang tidak berhak menerima zakat, zakat adalah haram. Dia makan haknya kaum fakir dan miskin. Anda baik Masya Allah. Anda merasa sudah dicukupi Allah, lalu Anda merasa tidak berhak menerima zakat. Maka bagaimana langkahnya? Anda tidak cukup hanya memberikan kepada orang yang tidak berhak. Anda tidak cukup semacam itu. Anda harus memberikan edukasi, pendidikan kepada orang yang memberikan zakat kepada Anda. Jangan-jangan dia salah ke tempat lain. Katakan, Pak, terima kasih selama ini Anda memberikan zakat kepada saya. Yang waktu itu memang saya berhak menerima zakat. Tapi untuk kali ini, Pak, karena saya begini, saya tidak berhak menerima zakat. Seperti di sini kami sampaikan bahasanya, pondok tidak menerima zakat. Karena pondok tidak dibangun dari duit zakat. Santri tidak boleh memakan zakat. Kita sampaikan. Kalau ingin bayar zakat, kita berhak menerima zakat. Itu akan disalurkan kepada orang yang merahak dari kaum fakir dan miskin. Harus ada edukasi, pemahaman kepada mereka. Dan kadang memang orang tidak faham. Alangkah seringnya orang memberikan zakat langsung kepada kami. Ini zakat untuk buya. Padahal sudah sering kami sampaikan. Saya tidak berhak menerima zakat. Cuma kesalahpahaman katanya, kalau ustadz kan berhak menerima zakat. Oh tidak, ustadz tidak berhak menerima zakat. Kecuali ustadznya fakir, maka itu pun bukan karena keustadzannya, tapi karena kefakirannya. Mana ada ustadz yang terima zakat. Baik, jadi Anda berikan edukasi, katakan kepada mereka. Anda harus jelaskan saya, sudah tidak terima zakat lagi. Ini zakat yang diberikan kepada saya. Apakah Anda salurkan kepada orang yang berhak, atau saya bantu salurkan. Kalau dia mengizinkan, bantu salurkan, salurkan Anda. Kalau dia ingin mengambil, silakan. Anda kan tidak perlu dengan zakat. Sudah kami sampaikan kepada semuanya, jangan tamak dengan duit zakat. Dengan jalanan dolem kepada orang fakir. Kami sampaikan ada tiga penjahat zakat. Ada tiga penjahat zakat. Yang pertama, orang yang berhak membayar zakat, tapi tidak membayar zakat. Orang yang wajib membayar zakat, tidak membayar zakat. Orang yang sudah kaya, dengan menulis syarat-syarat membayar zakat, tapi tidak membayar zakat. Dia dolem, dia berjahat. Yang kedua adalah orang yang tidak punya ilmu membaki-bakikan zakat. Sehingga salah membaki-bakikan zakat. Dia penjahat-zahat juga. Makanya tidak punya ilmu, jangan berani membaki zakat. Sekarang banyak menyalurkan zakat, salah. Sehingga akhir-akhir ini kita harus memberikan penjelasan bahasa itu. Salah, jangan dibagi zakat ke tempat-tempat semacam itu. Ada asnaf tamaniah yang sudah dijelaskan. Jangan dikembangkan kemana-mana lagi. Semuanya menjadi berhak menerima zakat. Gara-gara penafsiran sebagian orang tentang disabililah misalnya. Yang ketiga adalah orang yang tidak berani menerima zakat, tapi diam saja masih menerima zakat. Semuanya penjahat dalam zakat. Yang kedua ini yang tidak mengerti ilmunya zakat, bagi-bagi zakat. Bahkan bukan bagi-bagi. Ini anehnya. Bagian yang ngurus zakat ini. Anda tidak wajib mengeluarkan zakat, suruh mengeluarkan zakat. Karena kita mendengar sebuah selebaran orang jual aset suruh bayar zakat. Aneh. Dari mana jual aset bayar zakat? Orang dagang yang harus bayar zakat. Jual aset. Saya jual tanah misalnya harga satu miliar. Dari mana saya wajib mengayarkan zakat? Nah ini kan karena kesalahan orang yang tidak punya. Orang yang mengurusin zakat tapi tidak punya ilmu. Orang jual aset tidak ada yang bayar zakat. Jika pun harganya mahal. Untuk sedekah mahu oke. Bayar zakat tidak ada. Bayar zakat seperti pajak kan begitu. Tidak ada. Makanya tolong yang mengurusin zakat hati-hati. Waspada. Dolem kepada orang fakir tidak boleh. Begitu jahat. Dolem kepada orang kaya juga tidak boleh. Tidak pakai ijtihat-ijtihatmu kalau bukan. Ijtihat kita. Wah ini karena orang kaya raya zakat fitrahnya satu karung. Tidak ada haram itu. Zakat satu karung. Dia kan bos beras. Biarpun bos beras tetap zakat fitrahnya dua kilo setengah. Tidak boleh anda ubah menjadi satu quintal. Tidak ada. Bukan ijtihat-ijtihat. Tidak ada. Bukan ijtihat-ijtihat. Makanya anda hebat. Anda baik. Anda merasa tidak berhak dan ribat zakat. Lalu anda akui anda tidak berhak dan ribat zakat. Kemudian langkah anda adalah memberikan pemahaman kepada yang membayar zakat. Agar dia tidak salah kepada yang lainnya. Kalau anda kembalikan begitu saja. Dia tidak terdidik. Tidak ada edukasi baginya. Sehingga mungkin dia salah ke tempat yang lain juga. Baik. Atau tadi anda bagi tapi anda kasih tahu kepada yang bersangkutan. Anda kembalikan atau anda bagi. Ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Allah alhamdulillah. Saya menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wasallam.